Mega proyek Light Rail Transit akhirnya resmi beroperasi pada Senin, 28 Agustus 2023. Proyek yang menelan anggaran Rp32,6 triliun tersebut beroperasi setelah beberapa kali mengalami penundaan. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya LRT yang sempat dirundung beberapa masalah tersebut dalam pengerjaannya. Presiden secara simbolis melakukan tap kartu elektronik serta menandatangani prasasti di stasiun Cawang, tanda telah dilakukannya peresmian LRT yang memiliki benang panjang 41,2 km tersebut. Sebelum diresmikan, Jokowi sudah melakukan uji coba sebanyak lima kali. Pertama saat 2021 lalu, dari stasiun TMII hingga stasiun Harjamukti, Depok. Kedua, pada akhir Desember 2022 dari stasiun Harjamukti menuju TMII. Uji coba ketiga pada Agustus tahun ini dari stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas. Keempat, masih pada bulan yang sama Jokowi kembali menjajal LRT dari stasiun Jatimulya Bekasi ke Dukuh Atas. Terakhir sebelum diresmikan, Jokowi menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju Cawang. Dalam uji coba terakhir, Jokowi didampingi ibu negara Iryana Jokowi, dan ibu wakil negara Wuri Maruf Amin dan sejumlah pejabat lembaga. Di antaranya ikut hadir Ketua MPR Bambang Susatio, Ketua MK Anwar Usman, Mensesnek Pratikno, Menseska Pramono Anum, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Menkeusri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Jokowi berangkat dari stasiun Harjamukti sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat yang kemudian tiba di stasiun Cawang pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Turun dari LRT, Jokowi langsung melakukan peresmian. Terima kasih telah menonton!